Assalamualaikum Rekan Al-Madinah Beberapa hari ini banyak kabar beredar bahwa pemerintah Saudi telah mengeluarkan peraturan perihal sistematisasi akomodasi kebutuhan umroh dan haji yang akan diberlakukan musim umroh tahun depan. Sebuah sistem satu pintu ini dinamakan Mako. Mari simak penjelasannya. Pertama, travel umroh harus menentukan platform penyedia jasa hotel transportasi yang telah ditentukan oleh pemerintah Saudi. Platform tersebut kemudian akan melakukan reservasi hingga pembayaran untuk mendapatkan invoice dan kemudian dilanjutkan dengan penerbitan BNR, Booking Reservation Number, atau kode booking untuk kebutuhan travel umroh Anda. Kedua, travel harus membayar bookingan hotel dan busnya dan dilanjutkan dengan pemilihan ground handling atau pelayanan darat mulai dari silver, platinum, hingga gold berdasarkan paket yang diingatkan. Setelah menentukan item ground handling, maka akan diterbitkan invoice kembali yang harus dibayarkan. Dan setelah proses ini selesai, hanya tinggal menunggu MOVA keluar untuk menerbitkan visa. Dengan peraturan baru tersebut, travel umroh yang biasanya bebas memilih personil atau agen untuk membantu mengurus kebutuhan di Saudi, nantinya diwajibkan untuk bekerjasama dengan pihak perusahaan yang berada di Saudi atau yang kita sebut dengan muasasa. Lalu, pertanyaan yang muncul di benak Anda ialah, muasasa seperti apa yang berpotensi untuk dijadikan mitra Anda? Sebelum Anda mengambil keputusan, sebagai pemilik travel umroh harus memastikan bahwa muasasa yang dijadikan mitra harus memiliki lisensi yang telah terdaftar oleh pemerintah Arab Saudi, di mana muasasa tersebut mampu menyediakan pelayanan visa, hotel, transportasi, dan akomodasi umroh lainnya. Selain itu, memiliki jaringan yang luas untuk mendukung aktivitas ibadah umroh jamaah Anda seperti perusahaan bus, catering, pihak-pihak hotel, baik di Jeddah, Madinah, maupun di Mekah, hingga koneksi ke Kementerian Hajj dan Umroh Arab Saudi atau yang kita kenal sebagai Busjara Al-Hajjwa Al-Umroh As-Suudiyah. Salah satu muasasa Saudi yang telah berkiprah di bidang umroh dan haji selama lebih dari 20 tahun ialah Al-Burraq United. Perusahaan ini dikepalai oleh Zaki Kamel M. Abu Najib dengan nomor lisensi 1210 yang sudah terakreditasi oleh pemerintah Arab Saudi. Al-Burraq United merupakan salah satu muasasa yang terpilih oleh pemerintah Saudi untuk mewadahi pelayanan umroh dan haji melalui sistem akom ini. Tidak sampai di situ saja, kabar baik untuk Anda bahwa Al-Madinah Land Arrangement secara ofisial telah menandatangani kerjasama dengan Al-Burraq United. Hal ini Al-Madinah lakukan untuk meningkatkan pelayanan setiap jemaah travel Anda. Salah satu keunggulan dari kerjasama ini adalah didukungnya orang Indonesia baik di kantor maupun di lapangan. Jadi, akan mempermudah komunikasi antara pihak travel dan muasasa. Dan, sesuai dengan visi kami, yakni agar setiap penyelenggara umroh di Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik untuk setiap tamu Allah. Sudah siapkah Anda menyambut umroh awal musim depan? Untuk info lengkapnya, hubungi customer service kami. Al-Madinah Land Arrangement, more than just umroh. Al-Madinah Land Arrangement, more than just umroh.